Intro Halo kawan-kawan, kembali lagi ke channel kita ini Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sebenarnya direncanakan rilis tahun 2018 tahun lalu Akan tetapi mengalami pengunduran Karena berbagai masalah hingga akhirnya dapat rilis tahun 2020 ini Film ini bernama The New Mutant Dan bercerita tentang sekelombok anak remaja mutant Yang terkurun dalam fasilitas rumah sakit Lalu kengerian Demi kengerian terjadi saat seorang anak mutant baru datang So, mari kita rangkum cerita dari film mutant ini And let's go guys Scene diawali dengan sebuah narasi Yang berbunyi tentang adanya dua ekor beruang yang ada di dalam diri manusia Satu beruang yang baik, yang penuh kasih sayang, cinta, dan kepercayaan Dan beruang satunya yang berisi ketakutan, rasa malu, dan penghancuran diri Dan dimulailah film ini dengan terbangunnya seorang perempuan Yang merupakan tokoh utama dalam film kali ini bernama Daniel dari tempat tidurnya Dikarenakan api yang menyalah di sekitar rumahnya Ayah Daniel pun bergegas segera mengeluarkan putrinya dari keberan api Yang tidak diketahui dari mana asalnya Setelah mereka berhasil keluar dari rumah Tiba-tiba rumah Daniel pun meledak dan terpental jauh Semua hal di sekitarnya juga tiba-tiba meledak tanpa sebab yang jelas Mereka lari ke tengah hutan dan bersembunyi di dalam lubang sebuah pohon Namun ayah Daniel yang memiliki jiwa kemanusiaan Harus pergi untuk menolong orang-orang yang di sekitarnya Naas, ayah Daniel tiba-tiba terpental di depan mata Daniel Dan masih disebabkan oleh hal yang belum diketahui hingga saat ini Daniel pun berlarian Dan terus berlari ke tengah hutan hingga dia pingsan Dan scene pun berubah Dengan terbaunya Daniel di sebuah ruangan Dengan tangan terborgol Daniel pun bertanya-tanya kenapa dia ada Disini lalu datanglah dokter perempuan bernama Dr. Reyes Dr. Reyes pun menjelaskan alasan keberadaan Daniel ada di fasilitas tersebut Dr. Reyes menjelaskan ke Daniel bahwa dia memiliki kencenderungan Untuk menjadi seseorang mutan Karena seringkali terjadi mutasi datang pada saat seseorang memasuki masa puber Dan pencarian akan jadi diri mereka Dijelaskan bahwa fasilitas ini Merupakan fasilitas dimana para remaja yang memiliki kekuatan mutan Dilatih dan direhabilitasi untuk mengendalikan kekuatan mutannya Agar dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya Kemudian scene berganti Dengan diperkenalkannya suatu kelompok mutan Yang ada di fasilitas tersebut Yaitu ada Sam, Ilyana, Roberto, dan Rain Salah satu dari mereka yaitu Rain menjelaskan masa lalunya yang kelam Dan penuh ketakutan disiksa oleh seorang pastor Yang menganggap dirinya adalah seorang penyihir Ilyana, salah satu niungutan yang ada di sana Diperintahkan oleh Dr. Reyes untuk mengajak Daniel berkiling Di fasilitas tersebut Ilyana kemudian mengajak Daniel untuk keluar Menuju sebuah halaman depan dari fasilitas tersebut Dan menjelaskan bahwa tidak ada pagar Yang membatasi antara fasilitas ini dengan dunia luar Mendengar hal itu Daniel pun bergegas Berlari untuk keluar dari fasilitas tersebut Namun tiba-tiba Daniel menabrak sebuah medan energi Dan dari sini Diketahui bahwa fasilitas tersebut Dilindungi oleh sebuah medan energi penghalang Yang menahan mereka dari kebebasan dunia luar Mengetahui hal tersebut Daniel tiba-tiba teringkat akan saat-saat terakhir ayahnya Dan berencana untuk bunuh diri dengan jatuh dari gedung gereja Namun hal ini dicegah oleh Ryan Yang tiba-tiba muncul di sampingnya Ryan pun mengajak Daniel berkiling Dan bertemu dengan Sam Yang saat itu sedang berlatih untuk mengendalikan kekuatan kosmiknya Malam pun tiba Ryan dan Danny pun kembali ke kamarnya Dan di lain sisi Sam dan Roberto masih mengobrol di ruang laundry Lanjut Daniel yang sudah tertidur di ruangnya Mendapatkan bimbing buruk Akan kejadian di masa lalunya Di sisi lain Sam yang masih ada di ruang cuci pakaian Mendengar surat denduman yang keras dari dalam mesin cuci Dia pun menghampirinya Dan penasaran dengan apa yang ada di dalamnya Namun tiba-tiba Dia memasuki sebuah terowongan Yang penuh dengan orang penambang Perlahan dia menyusuri terowongan tersebut Dan di depan sana Dia melihat sosok ayahnya Dia memanggilnya Dan ayahnya berkata Apa yang telah kau lakukan Sam? Sam yang merasa sendirinya terpojok Tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya Dan merusak mesin cuci di depannya Diketahui bahwa saat peristiwa itu terjadi Energi mutan dari seorang Daniel Yang masih tertidur Meningkat drastis Keesokan harinya Ilyana yang selalu menggoda Daniel Dengan ejakannya Tersulut emosi Dan mengeluarkan kekuatannya Dengan sigap Dokter Yes yang selalu memantau Setiap kejadian yang ada di sana Datang dan dengan kekuatan mutannya Melerai kedua orang tersebut Diketahui di sini Medan energi yang ada di sekitar Fasil tersebut Ternyata milik seorang dokter Yes Daniel dan Ilyana Yang sudah menyebabkan kekacauan Dikurung di sebuah ruang isolasi Untuk menenangkan emosi mereka Malam pun tiba Dan Daniel yang terhidur Bermimpi tentang seekor binatang yang buas Hingga membangunkannya Dan saat terbangun anehnya Tubuhnya penuh dengan darah Untuk mengetahui kejadian tersebut Dokter Yes mengambil sampel darah Milik Daniel Untuk menguji apa yang sebenarnya terjadi Di lain sisi Rain yang pergi ke gereja Sedang melakukan pengakuan dosinya Tiba-tiba Dia mendengar sejakan seseorang Yang memakinya dengan sebutan penyihir Dan Rain pun Dengan wajah ketakutan kabur dan keluar Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan Dimana sekelompok nyumutan ini Sali mengobrol tentang dirinya masing-masing Daniel menceritakan tentang Sebuah kalung pemberian Mendiang ayahnya Yang menjelaskan tentang setiap Di dalam diri manusia Terdapat seekor beruang yang baik dan jahat Kemudian Ilyana pun menceritakan Masa larutnya yang alasan Kenapa dia ada disini Adalah dikarenakan Dia telah membunuh 18 orang pria Satu persatu Dan beranggapan bahwa Dia adalah mutan terkuat yang ada disini Sam kemudian menceritakan Masa lalunya Sebagai seorang penambang pemula Yang takut Akan tempat tertutup Yang secara tidak sengaja Mengeluarkan kekuatannya Dan membunuh Ayah dan sebagian besar Kru penambang Hingga merasa Tidak dapat Memaafkan dirinya sendiri Rain pun mengajak Daniel keluar Dari gedung Untuk sejenak bersantai Menikmati pemandangan langit Bersama Daniel Di sisi lain Roberto selalu tidak sengaja Bertemu Ilyana di kulam renang Dan mengajaknya berenang Hingga mereka pun bermesraan Roberto menceritakan Masa lalunya yang selalu Merasa bersalah Karena telah membunuh pacarnya Dengan membakarnya Secara tidak sengaja Namun anehnya Ilyana menghilang Dan tiba-tiba Manusia apik keluar Dari dalam kulam renang Dokter Reyes pun Segera terbangun Dari tidurnya Karena alarm api yang ada Dan bergegas Menuju kulam renang Namun Sesamanya disana Dokter Reyes hanya melihat Roberto yang mengeluarkan Kekuatan apinya Dan Ilyana yang datang Dari kamarnya Setelah mendengar Alarm api tersebut Roberto bingung Atas apa yang terjadi Di vistas ini Dan berusaha keluar Dari vistas ini Namun dicegah oleh Dokter Reyes Keesokan harinya Pemeriksaan terhadap Daniel pun dilanjutkan Daniel menceritakan Masa lautnya Yang saat kejadian itu Terjadi salju turun Dengan lebat Dan makhluk besar Mengerikan Selalu mengerjanya Makhluk itu Berbentuk seperti Beruang iblis Namun Secara tiba-tiba Daniel melihat Pandangan sekilas Sisi lain dari vistas tersebut Yang didalamnya Terdapat penelitian Dicoba Dan penyiksaan Terhadap para mutan baru Yang dilakukan oleh Sekelompok orang Tiba-tiba Ilyana yang masih Di ruangan isolasi Dikejutkan oleh Gambar smiley face Yang mirip dengan Slenderman Dimana itu Diketahui adalah Ketakutannya Dan kengerian lainnya Datang dimana Rain yang sedang mandi Tiba-tiba Didatangi oleh Pastor yang telah Dibunuhnya Dokter Reyes Yang mendengar teriakan Rain Segera datang Menghampiri dirinya Dan disaat Semuanya berkumpul Ilyana dengan Marah menghampiri Daniel Dan berkata Bahwa dia Mengetahui kekuatan Mutan milik Daniel Dokter Reyes Dengan cepat Menghantikan Ilyana Sebelum dia Membunuh Daniel Disini diketahui Bahwa kekuatan Sesungguhnya Milik Daniel Adalah dengan Mengubah ketakutan Seseorang Menjadi sebuah Realitas nyata Kemudian Kesokan harinya Dokter Reyes Menerima pesan Dari XX Corporation Dimana itu Adalah perusahaan Yang menaungi Fasilitas tersebut Tentang hasil Dari uji sampel Darah milik Daniel Dan menjimpulkan Bahwa Daniel Adalah mutan Yang sangat berbahaya Dan harus dimatikan Kemudian Dokter Reyes Dengan segera Membawa Daniel Ke ruang operasi Untuk dilakukannya Eksekusi Mendengar rintian Daniel Rain Yang sejatinya Adalah seorang Manusia serigala Mendengar rintian Minta tolong Dari Daniel Dan dengan segera Menuju ruang operasi Untuk menghentikan Tindakan Reyes Di lain sisi Ketakutannya Eliana menjadi Semakin nyata Dan menciptakan Para Smiley Face Yang menyerang Setiap anggota mutan Yang ada di sana Para Smiley Face Terus mengejar Eliana Di setiap Pelorong ruang Dimana dia kabur Darinya Hingga dia menangis Dan terdiam Tersudut diantara Para Smiley Face Eliana pun Kabur Dengan menteleport dirinya Ke dunia limbu Dimana hanya dia Yang bisa memasukinya Namun tiba-tiba Eliana dengan Segenap kemampuannya Dapat mengatasi Rasa takutnya Keluar dari dunia Dimana dia bersembunyi Dan kemudian Membebat habis Para Smiley Face Di depannya Dengan menggunakan Pedang Yang ada di tangannya Para nimutan Berkumpul Untuk perencanaan Kabur Dari fasilitas tersebut Tetapi Reyes Dengan segedap Kemampuannya Menahan Para nimutan Yang ada di Fasilitas itu Dengan kekuatan Medan energinya Reyes ingin Menghabisi Para nimutan Dengan kekuatan Berirnya Reyes terus menekan Para nimutan Hingga mereka Terpocok Tertekan Dan tidak bisa Bergerak Hingga tiba-tiba Daniel pingsan Dengan ketakutan Senjatinya pun Muncul Berupa beruang Iblis terkasa Secara cepat Menghabisi Reyes Dengan menggijitnya Mengoyak Hingga Reyes pun mati Dan penghalang Yang ia ciptakan Menghilang Lanjut Setelah beruang itu Membunuh dokter Reyes Dia tidak Perhenti disitu Beruang iblis ini Terus mengejar Daniel dimanapun Dia kabur Sementara Rain Sam Dan Roberto Terus menggotong Daniel kabur Dari kejaran Beruang iblis ini Ilyana dengan Kekuatan penuh miliknya Secara berani Menghadapi Beruang tersebut Seorang diri Melihat Ilyana Semakin terpojok Karena kewalahan Dengan kekuatan Beruang iblis Roberto dengan Kekuatan manusia Apinya datang Dan ikut Bantu Ilyana Dalam mengalahkan Beruang iblis itu Daniel yang pingsan Dibawa oleh Rain Dan bersembunyi Di bilik gereja Namun Beruang itu pun Juga berhasil Menemukannya Rain keluar Dari persembunyiannya Dan berusaha Dengan seluruh Kekuatannya Mencoba setidaknya Menahan Beruang iblis itu Di layan sisi Daniel yang pingsan Di alam bawah Sedarnya Bersembunyi di sebuah Lubang pohon besar Sambil berharap Bantuan datang Menolongnya Daniel Kemudian Bertemu dengan ayahnya Dan dengan Dorongan mental Yang diberikan oleh Ayahnya Secara tiba-tiba Daniel terbangun Dan secara berani Menghadapi Rasa takutnya Daniel secara perlahan Mendekati beruang iblis itu Hingga berhasil Menenangkannya Dan kemudian Beruang itu pun Menghilang Wajar menyingsing Dan pagi hari pun Datang Semua anggota nimutan Sudah terbebas Dari medan energi Yang menyelimuti Fasilitas tersebut Mereka pun pergi Ke dunia luar Dan cerita pun berakhir Oke Gimana menurut kalian nih Kawan-kawan Tentang ending Dari film The New Mutant Tapi percaya deh Ini akan mengobati Kerinduan kalian Dengan film X-Men The Dark Phoenix Yang berakhir Pada tahun 2019 Dan apabila Anda semua suka Silahkan Like Dan subscribe Dan apabila Anda netizen yang budiman Silahkan Tinggalkan komentar Dengan santun Dan baik Dan bye-bye-bye And see you On the next story Terima kasih